Intro Udah abis itu mulailah anakku ini sakit Sakit yang menurutku kayak gak wajar gitu Sakit 3 hari dirawat di rumah sakit Dokter gak bisa nyimpulin penyakitnya apa Cuman kayak panas demam, panas demam doang Nah terus kita cerita lah Aku punya temen, temen ini lumayan ngerti Kayak gitu-gituan Terus dia bilang coba lo cek pelafon gitu Pelafon kamar Nah pas dicek pelafon kamar itu Di sekitar pelafon itu keluar paku Berderet gitu Nah paku itu bener-bener ngelilingin perseginya si pelafon Kecuali di tempat kepalanya atau bantalnya anakku tidur Jadi tepat di bantalan aku tuh atasnya gak ada pakunya Jadi pakunya cuman except dia doang Terus temenku ini bilang Gue bisa tapi gue gak bisa ngobatin Jadi lo berobat sendiri deh Pokoknya lo tau rumah lo tuh gak bagus gitu Dia bilangnya Akhirnya aku cerita ke suami Terus suami ikhtiar lah kita Ikhtiar panggil orang pintar ya Kiai waktu itu Di apa Kayak kita doa bareng di rumah Terus dikasih Dibilang gini Ibu yasinan aja Nanti yasinnya dibuat ngepel gitu Jadi yasin air yasin dibuat ngepel gitu Udah tuh lumayan adem lah ya Lumayan adem Terus besoknya kayak kejadian lagi Kejadian lagi yang anakku itu Ngeliat ada sosok laki-laki di depan pintu Yang kepalanya itu penyek sebelah kirinya Laki yang ngomong berarti Iya Jadi waktu itu aku mau nganter dia ke sekolah Jam 9 pagi Begitu aku keluar mau ke gerbang Itu dia kayak tarik tanganku gini Yang sebelah kiri Mama awas gitu Terus aku bilang Kenapa gitu Iya awas aja gitu Terus aku mikir kayak Ini pasti ada sesuatu Cuman karena aku orangnya penakut Gak aku detilin saat itu juga Nah begitu udah jalan jauh Baru aku tanya kenapa tadi Dia bilang Mama itu hampir nabrak orang yang Kepalanya itu gak ada sebelah gitu Waktu itu lagi booming banget Tahun 2013 itu Acara pemburu hantu Terus kita panggil salah satunya aja Dan dia bawa muridnya Terus udahlah itu ada prosesi Kayak nangkep-nangkepin Dimasukin ke botol gitu Cuman aku juga gak ngeliat prosesinya Karena waktu itu aku lagi kerja Pas pulang Dia udah setengah jalan Iya setengah jalan Terus dia cuma nunjukin Bisa liat gak bu gitu Ini botolnya Ini ada bayangan putih-putih Jadi botol itu ada dua gitu Dua atau tiga Ada bayangan yang asal Cuman satu botol aja Yang aku lihat ada Kayak asep Cuman asepnya itu juga Gak bisa ngebentuk sesuatu sih Jadi aku Oke gue percaya aja lah Gitu ya Terus sampe Udah lah tuh botolnya dibuang ke kali Nah abis itu Udah tuh lumayan adem lagi Lumayan adem Puncaknya itu Yang bikin akhirnya kita mutusin Untuk pindah Adalah suatu saat itu Anakku Jam satu atau jam dua Yang kedua ini Itu kan tidurnya sama aku Gara-gara kejadian yang dia sakit keras itu Tidur sama aku Dia tuh minta susu Jadi aku buatin Itu aku masih ngelag Karena bikin susu kan Terus suamiku juga Gak bisa tidur Dia nonton bola di ruang tamu Dan itu bisa ngeliat kamar Jadi pintu kamar tuh aku buka Abis itu Gak lama Si anakku ini nangis Terus abis itu Dia bilang kayak Ngeliat belakang punggungku Jadi aku peluk gitu Dia ngeliat belakang punggung Teriak kayak Mama gitu Terus aku bilang Gak usah diliat Karena aku tau nih Pasti ada sesuatu Nah gak lama itu Badanku dari ujung kepala Sampai kaki tuh dingin banget Kayak lagi dipeluk Guling gitu Sama seseorang lah ya Atau sesuatu Aku gak bisa tau itu apa Nah akhirnya Pas anakku teriak nangis gitu Aku berusaha untuk bangunin Suamiku Cuman karena gak berani Akhirnya menghadap sana kan Aku ngambil yang ada aja Nih di kasur apa Buku Akhirnya aku ambil buku Terus aku lempar ke belakang gini Sampai kena dia Terus akhirnya dia kayak marah Ngapain sih lempar-lempar buku gitu Terus aku bilang Kamu gak tau ya Istri sama anakmu nih Mau diklonin hantu Aku bilang kayak gitu Terus sambil marah Terus dia bilang Kamu tuh terlalu banyak berhayal Dia bilang gitu Terus aku bilang Aku akhirnya karena setengah kesel Aku bilang Yaudah nanti Aku sumpahin Kamu liat Beberapa hari kemudian Aku kerja Terus akhirnya Dia bilang Ini mah aku mau bicara Terus pas apaan Pas diajak ngomong Aku liat Liat apa gitu Liat yang kemarin Kata dia gitu Dimana Itu berdiri depan lemari kita Sosoknya kayak gimana Aku bilang Jadi dia Rambutnya segini Acak-acakan Gak pake baju kan Aku bilang gitu Iya kok kamu tau Aku kan udah bilang Aku pernah liat Terus celananya segini Terus robek-robek Makanya tuh aku bilang Ini tuh kayak Tarsan Karena gak pake baju Kayak gitu sih Nah akhirnya karena itulah Kita mutusin untuk Udah neng gak beres Kayaknya pindah aja Daripada berulang lagi Berulang lagi Apa sih sebenernya tujuan Makhluk-makhluk itu Nampakin diri? Sebelumnya aku mau Mau ini dulu Kayak Dari tadi tuh yang bikin aku agak Agak merinding banget Terus agak aku juga sempat jadi kayak ngedrop Itu justru sosok yang nemenin ngobrol Anak-anaknya Mbak Intan Aku merinding Iya karena sosoknya tuh Kerdil gitu Jadi dia gak seutuhnya kayak bentuk Lucunya anehnya nih Kakinya tuh kayak pendek gitu Tangannya tuh panjang banget Soalnya dia energinya juga lumayan Justru kayak gak ada hidung Gak ada mulut Cuma ada mata Matanya itu juga besar banget Panjang gitu Dia itu kalau Kalau dia gak ketemu sama sosok ini nih Anak-anaknya Mbak Intan saat itu Dalam waktu satu hari Mereka gak komunikasi Itu ada rasa Kangen Nyari Anaknya? Iya Karena di mata anaknya Iya temen Menyenangkan gitu kan Bikin anak-anaknya Mbak Intan itu Saat itu tuh ngerasa anget banget Kayak ada temen Tapi juga ngerasa aman Di tubuhnya tuh kayak ada selalu Basah gitu loh Maksudnya ya Lembab-lembab gitu ya Lembab gitu Lembab Jadi mukanya gak berbentuk Dia tuh Dia tuh justru makhluk pertama Yang emang pengen Kasih tau bahwa Dia ada di situ Dan lewat anak Mbak Intan Semua orang yang ada di rumah Mbak Intan Akan lebih peka Ini klok banget sih sama cerita Beberapa kali kita berobat ya Itu dibilang bahwa anakku itu memang punya kepekaan yang fungsinya adalah menjaga orang sekelilingnya Satu makhluk itu yang bener-bener komunikasi secara intens sama anak Mbak Intan Tapi ada beberapa lagi yang emang kayak selalu ngikut gitu Ngejagain anak Mbak Intan yang ada di situ juga Mungkin ya aku gak tau ya ini keturunan atau apa gitu Dari keluarga Mbak Intan terdahulu Yang tua-tua atau apa bagaimana Tapi memang anak ini agak spesial gitu Cuman emang dampaknya Karena dia masih kecil Dia gak bisa kontrol Jadinya dirinya dia sendiri yang capek Karena dia gak tau kan gimana caranya dia ngelawan Gimana caranya dia kontrol dirinya dia Kalau mungkin nanti udah dewasa Dia bisa tuh handle dirinya sendiri Di saat dia harus di situasi kayak begitu Nah itu tapi kenapa ya Kayaknya kok banyak banget makhluk halus yang Godennya tuh anak kecil duluan gitu Karena memang kan kalau anak kecil kan masih suci kan Tapi kalau anak Mbak Intan ini beda kasus Karena memang dia ada indigo juga Dia punya kelebihan itu juga Nah kalau hantu-hantu yang lain tuh kayak tadi Tarsan lah Sebenernya yang Tarsan tadi dibilang Tarsan ini ya Itu agak mirip sama yang Kerdil tadi Tapi itu dia bukan yang dia menyelupai Ini beda Oh beda Jadi emang yang dari tadi aku liat itu memang makhluk-makhluk lebih banyak tuh dari kiriman gitu loh Jadi ibaratnya makhluk gaib yang udah dimodifikasi nih yang udah dikasih makan sama orang Ini tuh klok banget Karena pas terakhir aku mau pindah itu kan aku bilang aku pamit sama tetangga Nah tetangga itu bilang kayaknya aku yang paling lama nih gitu Yang sebelum-sebelumnya tuh gak ada yang sampai satu tahun Karena akhirnya dia cerita bahwa rumah ini tuh sebelum aku tempatin itu udah kosong 3-4 tahun Jadi bukan 3-4 bulan Iya aku gak tau ini tuh suamiku aku cecer lagi dia bilang enggak kok aku ngobrolnya sama yang punya rumah gitu ya Kalau yang punya rumah mungkin penutupi Dan itu emang ternyata tanah apa rumah harta gonogini yang jadi sengketa gitu Nah itu khususnya gimana tuh? Tapi memang makhluk gaib yang ada di situ rata-rata itu kiriman Jadi emang bikin mungkin penghuni sebelumnya gak betah, sakit Sakit, 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 sakit Aku lihat sih di sini cuma sakit ya Gak sampai yang terlalu jauh yang sampai gimana, sampai gimana Tapi yang pasti sakit dan rumah itu auranya jadi tertutup gitu Jadi orang tuh kalau lewat situ rasanya kayak gak ngeliat rumah itu gitu Mengembangun keluarga di situ pun juga jadinya bakalan panas terus Jadi gak harmonis gitu tujuannya ke situ Jadi kayak ketutup tapi oke kurus kering Ketutup tapi bukan sama kulit? Bukan sama kulit Anak yang mba Intan juga ada komunikasi buat boleh ganggu yang lain tapi jangan ganggu ibunya Anak-anak indigo kalau tidak dibekali dengan agama biasanya jadinya melencengnya jauh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!